Tadi malam, klien saya bertelepon dengan saya melalui handphone saudara Charles yang telah berbohong kepada saya. Saya minta Charles ini diperiksa, dia ada saksi, jelas ya, dia mengatakan tidak bawa handphone, benar kan? Ada ibu, waktu di rumah ibu kemarin, yang di rumah ibu, saudara Charles bilang janji tidak akan bawa handphone, tidak akan cita handphone, tidak akan bawa dokter Richard, kan itu janjinya, benar kan? Pada faktanya dibawa, saya sudah bicara juga tadi dengan petinggi-petinggi, mengatakan bahwa ini memang keterlaluan. Dan setelah nanti sore saya dampingi, beliau saya akan lihat keadaannya, saya akan datang ke Propam besok, melaporkan mereka. Kenapa? Karena saya lihat ada penangkapan yang tidak wajar, dan di sana nanti proses hukum kita lihat. Yang pasti, mereka ternyata membawa Richard Lee jalan darat. Jalan darat. Bayangkan, seorang Richard Lee hanya terkait dengan undang-undang IT, yang tidak ada urusannya dengan keamanan negara, tidak ada urusannya dengan simbol negara, dengan kepala negara, dijemput, dibawa jalan darat. Urgensinya apa? Boleh tunggu saya, saya datang kita komunikasi. Nah, oleh karena itu, maka saya minta mereka pertanggung jawabkan apa yang mereka lakukan ini. Ini tidak bisa dibiarkan, dan penegakan hukum harus berjalan sejajar. Sejajar dengan UHAB, sesuai dengan pedoman yang ada pada kita. Kemudian, dokter itu sakit pinggang. Dan, kemudian, saya juga tanya, kalian lagi di mana? Lagi di kapal. Artinya jalan darat dong. Dan, saya tanya kemarin, siapa tersangka? Baru mereka katakan tersangkanya ada. Baru kemarin. Artinya, saya tidak izinkan klien saya diperiksa tanpa didampingi kuasa hukum kalau dia tersangka. Jadi, proses tersangka ini akan kita pertanyakan melalui gelar perkara terbuka, sesuai dengan perkap, kapaluri, dan kita akan gunakan mungkin pra-peradilan. Tapi, saya sampaikan, saya bukan oposisi dengan negara ini. Saya pendukung pemerintah. Bahkan, saya termasuk jubirnya, ilpres. Terima kasih.